Di Kabupaten Musi Banyuwasin menjelang bulan Ramadan, harga bahan pokok mengalami kenaikan, sementara itu keberadaan minyak goreng curah sulit didapat. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Musi Banyuwasin mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di Pasar Randek Sekayu. Harga yang mengalami kenaikan seperti telur dari Rp18.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Harga tepung terigu dari Rp7.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara itu keberadaan minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah sulit didapat. Menurut para pedagang pasar, hingga kini belum ada pengiriman minyak goreng curah dari agen. Sementara itu minyak goreng kemasan kurang diminati warga, karena dianggap mahal mencapai Rp25.000 per liternya. Sejumlah pedagang warung makan merasa kesulitan mendapatkan minyak goreng curah. Penggunaan minyak goreng kemasan tidak dilakukan, karena tingginya harga berdampak pada omset pendapatan yang jauh berkurang. Warga berharap stok minyak goreng curah ada di pasaran, terlebih menjelang bulan Ramadan saat ini. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, harga minyak dan bahan pokok saat ini dikhawatirkan semakin mengalami kenaikan, terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Lantas, apa antisipasi dari Dinas Perdagangan Kota Palembang untuk menekan harga bahan pokok agar tidak melonjak naik? Telah bersama kami, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Bapak Raymond Lauri. Selamat sore, Pak Raymond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Pak Raymond, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ini hampir kurang lebih seminggu lagi ini, Pak. Nah, banyak masyarakat yang khawatir akan kenaikan harga yang biasanya terjadi di bulan suci Ramadan ini. Apa langkah dari Dinas Perdagangan untuk menjaga harga sembako agar tidak melangkah naik, Pak? Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang kami ambil terkait dengan stabilisasi harga dan ketersediaan kebutuhan barang pokok menjelang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan dan Lebaran. Salah satunya yaitu kami melakukan pengawasan dan monitoring seke pasar-pasar tradisional yang mana kebutuhan bahan pokok ada yang naik dan turun terutama cabai dan bawang. Alhamdulillah tadi Kota Palembang dikunjungi oleh Bapak Wamendak, Kepublik Indonesia Bapak Jerry Sambuaga melihat langsung kondisi pasar di kilometer lima dan kami di mana ditemui para pedagang terutama pedagang kebutuhan barang pokok seperti cabai rawit, bawang merah, beras, gula, ayam, dan minyak goreng curak itu untuk stoknya aman dan distribusinya tetap dari pasar jangka baring ke para pedagang-pedagang tradisional yang ada di Kota Palembang. Seperti itu. Oke, Pak Raimon bagaimana dengan antisipasi adanya lonjakan harga yang terjadi untuk sembilan bahan pokok ini Pak Raimon dari Dinas Perdagangan? Jadi ini sepertinya setiap tahun kita akan menjalankan bulan puasa di bulan suci Ramadan ini ini kan siklusnya memang banyaknya permintaan sehingga kita lihat dulu kondisi barangnya kondisi barangnya Alhamdulillah untuk Palembang yang stok kebutuhan bahan pokok ini aman dan langkah yang kami ambil salah satunya melakukan bazar di 18 kecamatan yang dimulai dimulai dari tanggal 4 sampai dengan 28 April 2022 di setiap kecamatan di sana bazar akan dan menjual kebutuhan bahan pokok dan lain-lainnya dengan harga distributor jadi kami kerjasama dengan para distributor yang ada di Kota Palembang Baik Pak Raimon beberapa bulan kebelakang ini kelangkaan minyak goreng kan dialami nih sama warga kita khususnya Kota Palembang tapi beberapa bulan ke depan ini sudah ada stok minyak goreng tetapi harganya masih dikeluhkan masih terlalu tinggi nih Pak bagi masyarakat kita sendiri apa himbawan Bapak selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang untuk masyarakat di Kota Palembang khususnya Pak ya terkait dengan minyak goreng ini untuk minyak goreng cura itu sudah ada ketetapan kementak nomor 11 tahun 2022 yang mana harga minyak cura ini disubsidi oleh pemerintah pusat dan oleh kementerian perdagangan itu sebesar kurang lebih 14 ribu per liter dan atau 15 ribu lima ratus per kilo dan ini harus dipatuhi oleh para pengecar ataupun para agen yang menjual minyak